Dalam rangka melaksanakan kegiatan libur kerja, sudah menjadi kebiasaan saya bersama teman-teman komunitas sejarah Dewa Siwa, melakukan belusuan dan mengadakan penelitian kecil yang kita lakukan. Sangat penting banget buat kita dan mungkin tidak penting bagi orang lain. Seperti pada awal kata pendahuluan ini, saya pribadi menyatakan bahwa diri saya bukan jebolan sekolah yang berbasis akademis, yang memuat dan menceritakan tentang kisah perjalanan jenjang pendidikan perguruan tinggi, entah perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Yang jelas, saya senang melakukan sebuah perjalanan yang menurutku bermanfaat untuk diri saya pribadi dan syukur bisa bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih. batu batah bagian dari cantik ya kalau ini bagian dari cantik mesti cantik di sekitar sini ya sini ini dari batu batal bu bukan bukan beratuan ini banyak bu Hai naga kobra ini sakura-kura aneh remuk genura pokok saya suka ini numpang air hujan cerate biasa Thomas naga kobra karo kura-kura di rusak ini tinggal sana kora-kora duduk itu ya ini anu Garuda 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 sebutan Majapahit lho deh yes pokoknya Garuda poyar mprit manui wis sedian getak keroyokan barengan sisan wis jan oh naga deh naga yang mana naga kobra pak eh uang sudah saya teliti kemarin-kemarin siap gue analisa sumbernya sudah di analisamu tak kandake Kang Yosyi bapak bapak ini bantuan bekasnya galian ini ngomong ini temuan temuan eh oh iya oh iya oh iya bekas galian dan ikutemuan nih Hai sing mak nah kita sangat gemang ke harus harus tetap ditindak lanjut ini juga bu ini terus ini ini bu ini Oh semangat temanannya Riki ya nah ini Oh iya ini juga mas Sinten ikut lho pak kita sampai nomornya lho oke temuan baru nih aku baru temuan baru temuan baru ini ppppppp sama selasar berarti selasar sandi berarti ada anak tangga nih kemuncak itu berarti nih Yoni ini di situ ada di mana sana bu berarti ah gimana Bu kerawang berarti anak tanggane tembriko kebujuran itu anak tanggane tembriko kita masuk ya ya tetep nganungu tetep nganungu berarti pager ya ya ini pager ya benteng ya kalau pagernya itu batasnya sampai sana sana juga ada pagernya berarti kawasan pager itu dibetengi candinya dibetengi iya iya dibetengi iya iya dibetengi di liangan di situ ada candi ya itu di tengah kono ini ini pun pindah di situ kan ini pun pindah pun pindah mandalanya ronor ada pengetahuan gunung apa ramungnya gunung merbabu orang nek nek gini Dwi sekitarnya kan mandalanya nerara rawa ya tetep gunung aran nah inti ini mandala niku ngeten Bu jadi mandala itu bukan karena kita menghadapkan bangunan candi ke arah rawa atau gunung karena hadap arah candi itu tidak ada yang melenceng ke utara maupun selatan hadap arah candi itu tetep mengikuti arah sinar matahari dan terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari jadi candi madepi tetep ngetan kali mulon candi nih iya ini yuri nih nek 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 candi ini madepi ngetan berarti yun ini madepi ngalor nah iya nah iya kebetulan kan ngalor kita ngadepi rawa ngetan berarti ngetan berarti maksudnya yun ini madepi rawa nyunyuri ini madepi meronok nggak ngalor tuh nyunyuri eh eh motor situ lagi apa sana sana dulu bu iya iya kemuncak sitok eh 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 naik lagi kan tidak jauh dari keberadaan zoni kita dapat melihat video berupa panel bagian punggung pagar lengkap dengan hiasan berupa kemuncak atau ratna biasanya kemuncak terdapat pada bangunan candi lebih tepatnya pada bagian sparloka atau dunia para dewa atau atap bangunan candi namun bentuk kemuncak pada bangunan candi beda pahatannya dengan kemuncak pada bangunan pagar atau hiasan kemuncak yang berada pada punggung pagar kita kutip tentang apakah yang disebut dengan nyuny menurut balai pelestarian cagar budaya Jawa Tengah nyuny merupakan representasi dari parvati atau sakti istri dewasiwa dan merupakan simbol alat kelamin wanita atau kewanitaan yoni memiliki pasangan berupa lingga yang merupakan lambang dewasiwa sebagai simbol alat kelamin laki-laki persatuan antara lingga yoni ini dalam keyakinan hindu dianggap sebagai simbol kesuburan dan yoni itu sendiri merupakan perwujudan antara dua dewa hindu kuno yaitu Brahma dan wisnu yoni pada umumnya berbentuk bujur sangkar memiliki dua bagian penampang yaitu penampang bawah dan penampang atas perwujudan penampang bawah yang disebut sebagai Dewa Brahma sebagai dewa pencipta sedangkan penampang atas sebagai perwujudan Dewa Wisnu yaitu Dewa pemelihara penampang atas yoni memiliki lubang kotak persegi berbentuk bujur sangkar yang difungsikan sebagai pengunci lingga penampang bagian atas berbentuk cekungan mendatar terdapat pahatan berupa saluran lubang cerat yoni bagian tengah penampang tersebut berfungsi untuk menampung air susu dan keluar lewat lubang bagian tengah cerat yoni yoni disini memiliki ukuran tinggi 76 cm lebar 60 cm bagian bawah cerat terdapat hiasan fauna berbentuk naga kobra atau naga basuki dan kura-kura dengan posisi naga kobra menyangga kura-kura dengan kepalanya sedangkan kura-kura menyangga cerat yoni dengan punggungnya kondisi yoni untuk saat ini yoni tersebut dalam keadaan rusak pada bagian tertentu bagian sisi keempat sudutnya bagian ceratnya bagian hiasan naga kobra dan kura-kura yang terdapat di bawah cerat yoninya untuk penjelasan tentang yoni sebenarnya masih banyak disini saya kutip beberapa yang sekiranya penting dan mudah dipelajari ini saja nah pun Oh nolok botok semangat gede nih Oh nengponotok sebut anak yang ini saya belum pernah melihat bu yang itu bu gitu ya sama kak tadi antar deh antar deh nah lah trukur yang disini anak trukur ya betul-betul ini tembrik ini ditutup ya oh ini deh lono lainnya betul ini deh ini merupakan panel kemuncak yang berada pada bagian punggung pagar ya fotonya babanya dipotong ini nih empat ini bagian candi nih nih bu ini 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 setengah lingkaran biasanya ini biasanya ada bagian apa Pak panel kemuncak ini ini panel kemuncak gampang ini kisirang telah nih ya kilanan umrah ya 40 cm patang 10 cm diameter 40 saya muter puluh puluh belum tahu jugaan pokoknya tetap panel kemuncak bu terus nek ke panel kemuncak durek ini pernah lihat kemuncak sendang-dandang buku sendang-dandang itu itu kan orang-orang gampangnya orang seser ya ini orang seser ini bukan 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 kan seser ke dunia seser naik obit buku ini nge-opo 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 sih kak dose tetap sebagiannya ngenukmas iya komah nopo deh Pipi Tangga Hai kadewannya teorimu kadewannya teorimu kecara yang nikah kirin apa nek Pipi Tangga kok ngantin Pak ngelengang ngempona Pipi Tangga kita akan ngilang nih naik misalnya Pak masalah ngandungnya makarannya gajah minah gambar makarannya ini rumah siput ibu rumah siput blusuhan kita masih dalam satu lingkungan sebuah tempat yang terdapat situs-situs peninggalan Hindu klasik dan masih di Kabupaten Semarang perkiraan saya tentang jumlah bangunan pemujaan kuno di lokasi tersebut kisaran tiga bangunan yang dulu pernah berdiri diantaranya dua bangunan candi dan satu bangunan perceritaan kuno sementara kita mengadakan blusuhan di tiga lokasi yang saling berdekatan untuk lokasi yang pertama yang terdapat Yoni dan panel bagian punggung pagar lengkap dengan hiasannya di halaman rumah orang yang terdapat arcanandinya Nandi adalah keberadaan kendaraan atau wahana siwa dewa paling tertinggi diantara sebutan trimurti keberadaan Nandi biasanya terdapat dalam bangunan candi yang disebut dengan perwara dan saling bersandingan dengan balepita ataupun lebih dikenal dengan lapik sajen keberadaan candi perwara itu sendiri berhadapan dengan bangunan candi induk sebagai contoh jika bangunan candi induk menghadap ke timur berarti pintu candi perwara menghadap ke barat bahkan sebaliknya dan di sisi selatan bangunan candi induk terdapat bangunan candi apet yang sama-sama menghadap arahnya dengan candi induk arcanandi yang terlihat pada video ini masih dalam kondisi sangat baik menurut saya pada video bentuk kaki masih sempurna tidak ada pecahan atau patahan sedikitpun pada bagian tersebut sehingga sana atau lapik pada bagian bawah masih berbentuk oval walaupun tidak sempurna sudah hal yang biasa setiap arcanandi terbenggal pada bagian kepalanya dan di samping nanti terdapat kemuncak atau ratna dugaan saya ratna atau kemuncak tersebut merupakan salah satu panel penghias punggung pagar sebuah bangunan kita bergeser atau pindah ke lokasi berusahaan tepatnya di sebuah sendang kuno yang terdapat relief kala relief kala ini dalam keadaan masih bagus dan masih terlihat alur pahatannya cuma relief kala tersebut rusak pada kedua bagian gigi rahangnya relief kala biasanya diletakkan atau terdapat di ambang pintu bangunan candi pada relung kulit luar bangunan candi yang berketempatan arca-arca penjaga arah mata angin kala jawa tengahan biasanya digambarkan bentuk kepala beserta rambutnya tangan dan rahang atas dan bentuk dasar kala adalah singa yang merupakan binatang lambang kekuatan dan keadilan serta menghancurkan kekuatan jahat kala juga mempunyai perwujudan dari Banaspati penjaga hutan karena bangunan candi merupakan bangunan miniatur Gunung Mahameru yang dipenuhi dengan hutan lebat kala juga diyakini memiliki fungsi untuk penangkal atau pengaruh hawa jahat terbukti bahwa keberadaan kala terdapat pada bagian ambang pintu bangunan candi penyerap hawa jahat atau hawa hitam pada setiap orang yang masuk ke dalam bangunan candi yang dimaksud dengan masuk bangunan candi adalah orang yang melaksanakan peribadatan atau orang yang melaksanakan pemujaan terhadap Dewa Siwa kompleks tarinya apa ya apa ya berapa tarinya ya tarinya ini ya tarinya ini tapi stugel tarinya tapi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih